Hai ujian di sini maka akan saya in import soal untuk ujian ya di sini yang menggunakan file skl Ayo kita langsung masukkan ke yang bahasa Indonesia bahasa Indonesia ya setelah itu kita open kita export disini untuk ujian baik sebelum lanjut ke video jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel operator pendidikan official yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menambahkan soalnya ke edubuk dan mengisi jadwal administrasi ujian yang mana sebentar lagi akan dilaksanakan Hai sebelum masuk ke tutorialnya bagi teman-teman yang belum subscribe mohon tekan tombol subscribe nya dan yang sudah subscribe mohon di-share ke teman-teman kalian dan sosial media kalian agar video ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh orang banyak setelah itu kita langsung masuk di Hai administrasi ya kita masuk di administrasi ujian ini untuk pelaksanaan ujian yang dilakukan pada tahun tahun 2022 tahun 2020 kemarin ya maka dari itu saya akan buat baru setelah sebelum membuat baru kita hapus terlebih dahulu ya Hai setelah itu kita langsung tambah administrasi ujian setelah itu kasih ujian ya Hai ujian ya um atau ujian ujian madrasah ya Hai 2021-2022 tanggal ujian yang akan dilaksanakan tanggal 17 dan akan berakhir pada tanggal 13 ya kita langsung klik menu buat ujian yang pertama kita lakukan adalah set jadwal ya yang mana untuk jadwal yang masih kosong kita set tambahkan ya Nah di sini akan ada permintaan untuk jadwal besok yang akan dimulai saya pertama kali yaitu bahasa Indonesia bahasa Indonesia Hai dan untuk jam Hai untuk jam ya akan dimulai pada jam Hai pada jam 7.30 Hai jam 7.30 sampai jam 9 Hai kosong-kosong Hai untuk jadwal bahasa Indonesia Hai sembilan kosong-kosong Hai setelah itu kita buat jadwal jadwal bahasa Indonesia Hai setelah itu tambahkan lagi ya untuk jadwal bahasa Indonesia ataupun samakan saja ke tadi untuk jadwalnya tambah jam pelajaran seperti itu akan jadi dua tak tabel Hai sebentar langsung menambah dua tabel saja hapus terlebih dahulu ya nanti akan masuk di sesi pelajaran jadwal bahasa Indonesia Hai jadwal bahasa Indonesia Hai jam 7 ya Hai tambahkan mata pelajaran untuk jam kedua yaitu Hai Alquran hadis Hai Alquran hadis ya Hai kasih Alquran hadis untuk jam yaitu Hai jam 9.30 sampai Hai jam 9.30 sampai Hai jam 11.00 hai 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 setelah itu kita langsung buat jadwal Hai maka disini untuk pelajaran jam pertama itu bahasa Indonesia dan kedua Alquran hadis setelah itu kita langsung masuk di ruangan Hai di ruangan cek ya untuk ruangannya Hai tambahkan ruangan Hai ruangan 01 siswanya ini Hai setelah itu tambahkan di blok terlebih dahulu setelah itu kita buat ruangan Hai maka akan masuk ruangan 01 untuk kartu beserta Hai teman-teman bisa langsung cetak disini ya disini untuk harus berserta dan tertipnya ini dan berita acara yang tadi ya dan untuk tetap tertipnya setelah itu kita kembali lagi ke mata pelajaran ya Hai kita langsung masuk di ujian saja Hai tambah ujian Hai yang pertama hai 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 nama ujian bahasa Indonesia Hai ujian madrasah 2000-2022 untuk pelajaran yang Oh yang kemarin ini sebentar Hai jeda terlebih dahulu kita langsung masuk di tambah pelajaran ya hai 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 bahasa Indonesia setelah itu pilih gurunya Hai setelah itu kita buat mata pelajaran maka disini akan muncul materi Hai ya Hai untuk tugas disini Hai dan untuk ujian disini maka akan saya in import soal untuk ujian ya disini yang menggunakan file SQL kita langsung masukkan ke yang bahasa Indonesia Hai bahasa Indonesia ya hai 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 setelah itu kita open kita export nah disini untuk ujian Hai sudah ada sudah muncul untuk mengaktifkan disini cukup teman-teman klik tombol ini untuk menampilkan untuk menutup klik ini dan yang pertama harus kita lakukan yaitu sunting ujian kita akan mengganti passwordnya agar teman-teman muda ataupun agar siswa muda untuk mengaksesnya saya ganti jadi Hai miss MU3 Hai setelah itu untuk soal diacak terserah tidak diacak nggak papa jawaban diacak atau tidak terserah masuk rekap nilai tampilkan nilai setelah ujian ya bisa setelah itu Hai silahkan tergantung dari teman-teman yang akan melakukan ini setelah itu kita nama ujian um bahasa Indonesia bahasa Indonesia Hai setelah itu kita simpan Hai nah setelah itu untuk besok kita akan menampilkan ujian ini untuk bangsoal Hai di sini sudah ada ya Hai untuk nilai disini sudah ada Hai untuk siswa sudah ada setelah itu kita langsung masuk di yang kedua masuk di yang kedua ya teman-teman ya masuk di yang kedua sebentar Hai masuk di bagian mata pelajaran untuk Alquran hadis ya Hai saya ambil Alquran hadis Hai setelah itu untuk guru yang mengajar pelajaran Alquran hadis yaitu Hai Abdullah ya setelah itu kita buat pelajaran setelah itu kita masuk ke ujian lagi untuk penambahan Hai peng eksporannya setelah itu kita ambil hai 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 untuk Alquran hadis kita ekspor ya Hai Oke Hai sini sudah tampil ya Hai teman-teman untuk men-setting ataupun meninjau ujian ataupun menurut nilai Hai di sini sudah ditampilkan ya berarti untuk tutorial kali ini mungkin saya akhiri ya dan bagi teman-teman yang belum subscribe mohon tekan tombol subscribe-nya dan yang sudah subscribe mohon di-share ke teman-teman kalian dan sosial media kalian agar video ini bermanfaat dan dapat digunakan dan dapat diikuti oleh orang banyak akhirnya dari saya wabillahi taufiq wal hidayah waridawal inayah semuassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya hai 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 hai